IKN itu menurut Yang Jati bagaimana? Bahkan sekarang Pak Jokowi dikritik ya sama Roky Gerung, katanya kebijakan yang bajingan, kebijakan yang tolol dan lain sebagainya. Satu sisi memang saya setuju dengan Mas Gerung ya, setuju. Setuju Yang Jati? Setuju ya? Setuju, karena apa? Apakah setiap pendosa itu pasti akan disiksa oleh Tuhan, sesuai yang dikabarkan oleh banyak agama? Andai kata Mas Indra itu membuat kamera atau seseorang buat meja, masa buatannya mau dihancurkan sendiri? Yang kedua, kalau hanya agama yang menolong manusia untuk diampuni oleh Tuhan istilahnya tadi itu, dulu zaman animisme itu apa? Mabung Karno dengan gegap gempita mencanangkan kebangsaan nomor dua, kemanusiaan nomor tiga. Dulu, karena manusia itu diatur oleh Sang Maha Kuasa lewat bangsa-bangsa. Hai manusia, engkau kuciptakan berlainan untuk saling kenal. Setiap bangsa diberi benua. Orang Afrika diberi benua namanya Afrika sana ya. Orang Aborigin diberi benua namanya Australia. Orang Eropa diberi benua namanya Eropa. Orang kulit kuning, Mongol sama Cina diberi benua daratan sana. Nah, mereka itu setiap benua itu terciptalah manusia yang pertama karena keagukan Sang Maha Kuasa. Itulah yang disebut Nabi. Artinya pemimpin. Supaya masyarakat lingkungannya itu ada panutannya. Nah, ini pun kadang-kadang masyarakat yang fanatik terhadap agama kurang paham. Misalnya begini, Ibu Maria itu wanita suci. Mempunyai anak Tuhan Yesus misalnya ya. Waduh, enggak suami, enggak punya suami, enggak punya anak. Kali orang nakal kali. Itu hanya pemahaman yang enggak benar. Karena apa? Ibu Maria itu apa sih? Bumi ini ibu Maria itu. Pada waktu bumi itu masih suci. Masih suci. Belum rusak karena apa-apa. Disitulah mewujudkan diri Sang Maha sebagai sosok panutan. Nabi yang pertama tadi itu. Disebut Adam. Kalau bangsa kita umum disebut Adam. Terus Adam ini Afrika ada sendiri. Anoda ada sendiri. Kalau Adam kita siapa? Kilurah Bodronoyo atau Semar. Itu manusia apa enggak? Itu manusia. Manusia. Iya, karena Sang Maha pada waktu membuat bumi ini. Beliau pengen berada di bumi itu sendiri. Berwujudlah placenta. Placenta karena bumi itu belum kondusif. Masih ada tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang. Setelah ada binatang-binatang, termasuk gajah. Placenta gelundung tadi itu. Kesampar-sampar gajah dibuat men kok bergerak ini. Kena dadengnya, terus gitu. Akhirnya lahirlah bayi itu. Yang disebut Bodronoyo. Bodro itu matahari, noyo itu cahaya. Yang ngasih makan siapa ya? Ya. Bayi kecil itu yang ngasih makan siapa? Yang sudah ada yang sedangkan sendirinya. Makanya pada waktu bumi. Yang ngasih makan bumi. Pada waktu beliau anak kecil masih di placenta. Kan ibu makan. Lah ibunya placenta tadi kan bumi. Kan bumi. Jadi seperti gini. Pengalaman kakek pada waktu meninggal tiga hari. Dua kali itu. Saya itu dibawa ke suatu ruang. Ruang itu bentuknya di atas sana planet-planet itu ternyata bentuknya tidak bulat seperti bumi. Gepeng-gepeng seperti HP gitu. Di sana anehnya ya tidak makan, tidak lapar, tidak minum, tidak haus. Karena apa? Yang kita hirup itu bahan baku. Bahan baku itu kita hirup sudah seger gitu. Sudah seger. Dan sekarang kau di bumi kalau mau melakukan bisa juga. Kalau di bumi ini mau melakukan sekarang. Tapi karena bumi sudah semakin kotor, tidak kondusif. Yang kita hirup itu makanya butuh karbon-karbon baru. Untuk itu menyuburkan kembali itu. Saya tertarik dengan ketika yang jati tadi bicara soal monarki itu lebih baik dibanding dengan sistem republik. Demokrasi seperti saat ini gitu. Sebut saja misalnya dengan sistem demokrasi saat ini. Orang ingin jadi pemimpin partai politik. Besar kalau tidak punya modal 600 miliar. Tidak bisa jadi. Itu kan sudah rahasia umum. Kebetulan saya itu pernah menjadi anggota DPRM-PR tingkat pusat ya. Jadi terasa bersih. Tapi pada waktu ke sana itu saya itu tidak pakai modal sama sekali. Prinsip saya pada waktu itu karena saya masuk di sana itu tahun 92. Saya menganggap bahwa pelaksanaan politik di negeri ini sudah menyimpang jauh. Karena negeri ini sudah tidak negeri Pancasila lagi itu. Akhirnya saya berusaha untuk pelan-pelan bahasanya itu untuk pengen menguasai politik. Bagaimana caranya? Pada waktu itu partai politik itu ada tiga. P3, Golkar, PDI. Saya waktu itu pegang negeri. Pegang negeri karena saya waktu masuk pegang negeri itu ijazah saya hanya SMA saja. Jadi masih bayarannya kecil sekali gitu. Karena saya ingin keliling Indonesia memenangkan salah satu partai. Kenapa saya kalau berpihak salah satu partai? Kalau meja itu kursinya tiga. Yang satu putus pasti goling. Nah zaman Rodebar itu kursinya tiga. P3, Golkar, PDI. KTP saya Islam. Kalau saya masuk P3 paling-paling jadi tukang parkir di masjid. Karena saya tidak bisa aktif baca dalil-dalil ini tidak bisa. Saya pegawai negeri. Kalau saya masuk Golkar pasti juga akan menjadi pesuruh ke sana kemari. Kalau saya masuk PDI waktu itu dicak ngomong nasionalisme ya nyaut, dicak ngomong Bung Karno seneng, dicak ngomong sejarah seneng. Barulah saya masuk ke sana. Dan itu saya menjual rumah saya di utara Kostrad jurusan Malang, Surabaya. Mungkin kalau sekarang 3M aja laku. Waktu itu hanya saya jual 50 juta itu keliling Indonesia. Supaya orang-orang cabang-cabang partai waktu itu memilih Megawati. Kenapa? Sekuat-kuatnya dan sebanter-banternya suara jati kusumo. Saya sadar orang masih sangat menghormat Putra Bung Karno. Jadi Mbak Mega pada waktu itu saya peralat untuk menjadi ujung tombak itu. Nah timbulah KLB di Surabaya. Kalau dibandingkan dengan demokrasi bagus mana monarki, kerajaan? Jauh lebih bagus monarki. Negara-negara yang awet di dunia itu yang monarki. Inggris monarki. Jepang monarki. Belanda monarki. Karena di sana ada kekuatan absolut yang mempunyai tanggung jawab terhadap bangsa, negara, dan seisinya. Waktu Bung Karno itu sebenarnya sudah monarki. Bung Karno sebagai kepala negara. Tapi untuk pelaksanaan politiknya adalah Perdana Menteri. Tapi karena Blok Barat nggak senang. Inilah sebab dan akibat terjadinya peristiwa 65. Bung Karno harus digulingkan. Nah setelah Pak Jokowi ini keyakinannya yang jati, Indonesia akan menuju atau mengarah kepada sistem kerajaan lagi? Saya kok yakin ke situ ya. Yakin ke situ. Karena yang ada ini sudah tidak mampu untuk melaksanakan cita-cita kemerdekaan. Yang kedua, kondisi sekarang ini karena orang masih banyak yang berpolitik numpak agama dalam tanda petik. Akhirnya ya itu saja yang tetap mulut. Nah inilah yang membuat pikiran kita lalu kaki kita keserimput, pikiran kita itu buntu. Artinya agama sekarang menjadi tunggangan untuk cari uang dengan parpol. Ya itu sudah bukan rahasia lagi ya, kemarin itu ada anak-anak dari Sidoarjo putri kesini mohon petunjuk dengan saya, mau masuk partai yang pernah saya dirikan itu jangan mbak kasihan. Animan-animan, dia itu pekerjaannya apa? Hanya nyahit pakaian wanita itu loh sama ibunya kesini. Loh kenapa yang ya itu bukan kok jelek? Baik, tapi situasi sekarang lagi kurang-kurang baik. Betul yang setelah itu saya itu masuk Golkar juga jangan, jangan masuk Golkar. Karena masih akan memetik buah dulu ya, Golkar belum mencanangkan politik untuk membersihkan negeri sebagaimana peristiwa sebelum 65 gitu. Nah terus akhirnya sekarang masuk salah satu partai baru yang nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi santai aja loh ya. Setelah itu saya masuk partai baru sekarang sering didatangi sama partai-partai lainnya untuk pindah ke sana gitu. Udah santailah di situ. Karena apa? Karena zaman ini nanti sistem demokrasi seperti yang sekarang ada itu sudah didimoi oleh masyarakat secara umum. Akan ditinggalkan. Nah pertanyaannya ketika kembali ke kerajaan lagi, kira-kira yang paling bijaksana jadi raja itu siapa? Abebahar bin Smith atau misalnya siapa itu namanya imam FPI? Abebahar bin Smith atau siapa? Yang namanya wahyu itu walau. Gue asal bisa wab ya. Jadi yang namanya wahyu itu tidak orang mengetahui. Siapa tahu kalau di antara anak buah masyarakat ini. Siapa tahu? Ya tahu kita aja. Karena wahyu itu memilih sendiri. Jadi yang mencari orang. Yang mencari orang. Tapi yang jadi yakin betul ya. Yang ini sudah saya persiapkan sejak 2008. Saya mengumpulkan raja-raja di Trowulan pada waktu itu. Ini buahnya yang jati. Benvennya berkumpul semuanya ini. Silahkan teman-teman ngirim pertanyaan buat yang jati. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Silahkan. Nah saya ingin melanjutkan pertanyaan saya tadi ya yang jati. Kalau ini yang jati terkait dengan apa itu namanya Tuhan gitu ya. Katanya kan Tuhan ke depan pasti akan bisa dibuktikan gitu. Nah yang jati membuktikan keberadaan Tuhan itu bagaimana secara logis gitu. Secara logis ya. Tuhan itu apa, siapa, dimana, bagaimana. Tuhan kok apa? Ya karena kita sebut Tuhan, itu kalau masih ada sifat laku dan itu tadi geraan ya. Ternyata Tuhan itu siapa sih? Tuhan itu kita-kita semuanya ini loh. Manusia-manusia setiap kehidupan punya otak, disitulah ada cahaya yang disebut Tuhan. Tetapi di antara otak-otak itu yang Tuhannya mempunyai kreativitas yang sangat dinamis, mempunyai hitungan-hitungan yang dialektis, yang sangat bagus, itu adalah otak manusia. Yang ada di tengah-tengah otak kita tadi ya, disana, itu ya. Cacing juga ada Tuhannya ya, di anjing, di jeleng juga ada Tuhannya, tapi kan fungsinya itu lain. Dan ini kuncinya hanya di dalam kitab telesnya orang Jawa. Hanya sepuluh huruf ya, kitab telesnya orang Jawa itu. Hono coroko, dota sawola, podo jayanya, monggo bodongo. Hono coroko, semua itu adalah utusan. Ya, pohon itu utusan, cacing itu utusan, rumput itu utusan, kewan-kewannya utusan. Hono coroko, dota sawola, datan sawola. Masing-masing tidak ada yang istimewa. Semut itu guyup dan rukun. Di dalam Al-Quran sampai ditulis di surat anal ya. Guyup dan rukun. Kalau ada nasi satu biji di meja, semut itu enggak makan sendiri. Anu ngambil temannya, ya, ribuan dua, tapi digotong rame-rame ke sarang. Apa enggak hebat semut itu? Sampai menjadi surat di kitab suci ya. Nah, gajah itu istimewa gede. Seribu semut diindak gajah, plek, mati. Karena kakinya gede, tubuhnya gede. Tetapi juga istimewa sang maha itu. Gajah senemian gede itu telinganya kemasukan semut satu saja, mati. Makanya datang sawola, masing-masing tidak ada yang istimewa. Meskipun tadi masing-masing punya keistimewaan, tapi ternyata masing-masing juga tidak ada yang istimewa. Artinya, kita dituntun untuk saling mengerti hidup bersama-sama. Jangankan kok sama binatang, jamankan kok sama ini. Apalagi sesama manusia. Akhirnya, masing-masing mempunyai keistimewaan yang harus kita pegang. Yang terakhir adalah mogobotongo, magang batangan. Yang bisa memecahkan kehidupan itu adalah hanya manusia. Karena Tuhan yang bersinar di dalam tubuhnya, itu diberi perangkatan. Perangkat yang namanya simpul sarap. 11 miliar simpul sarap, dan setiap sarap melayani 25 ribu sarap. Makanya tangan ini aja ngeget, tanganku yang tengah. Ngeget ya. Kalau sini gampang, sini gampang, sini gampang. Yang tengah, ini kalau nggak latihan, nggak bisa. Deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng gitu. Yang jati, adakah ajaran bertuhan versi Bung Karno? Seperti apa ajaran bertuhan versinya Bung Karno itu? Versinya Bung Karno itu bertuhannya itu tidak ditulis secara detail. Tapi perilaku Bung Karno itu sudah perilaku bertuhan. Pada waktu itu Bung Karno di Istana Negara didatangi seseorang dari desa mana gitu. Kalau nggak salah Jawa Tengah ya. Beliau itu hobinya apa? Hobinya itu memelihara burung perkutut. Bukan memelihara cewek ya? Bukan. Nah, nanti bicara Bung Karno dan cewek nanti sendiri ya. Itu mungkin cewek banyak itu karena tuntunan guru sejatinya mungkin. Dan setiap pimpinan itu pasti bersinar cahayanya. Betul. Iya. Cewek itu nggak dicari, datang sendiri. Iya, datang sendiri. Bung Karno. Iya, karena punya istri banyak itu sekaligus Bung Karno sadar bahwa harus punya jago di mana-mana. Ya, makanya Raja-Raja dulu pasti istrinya banyak juga gitu ya. Nah, terus pada waktu orang ngasihkan burung perkutut kepada Bung Karno, kenapa kamu ngasihkan di sini? Iya, Pak. Anu, biar di istana ini ada suara burung. Burung ini juara satu waktu lomba. Oh, gitu ya. Biar apa? Biar penjenengan juga ikut ayem mendengarkan ini. Oh, iya. Sudah ikhlas, kamu berikan ke saya. Sudah, Pak. Betul, betul. Jangan kecewa loh ya. Begitu diterima, langsung diterbangkan. Bung Karno bilang, kamu kaget toh. Kenapa kaget? Semerdeka-merdeka burung di dalam sangkar. Masih bermerdeka kalau dia terbang di semesta alam secara bebas. Itulah sampai di situ. Bertuhannya Bung Karno itu. Oke. Ini yang tanya, apakah sistem kerajaan itu masih relevan untuk Indonesia yang jati? Secara politis, sangat relevan. Sangat relevan. Secara kondisional, mungkin dianggap tidak relevan. Karena Indonesia itu sedang dikuasai oleh sistem demokrasi ala barat ini. Tapi yang sesungguhnya milik kita kan ya kerajaan itu ya? Iya, milik kita. Indonesia... Secara yang maju pakai monarki juga. Iya. Yang maju pakai monarki. Indonesia merdeka berapa tahun sih? 78 tahun yang lalu kan kurang lebih. Tapi sebelum itu Indonesia itu enggak pernah terjajah. Zaman VOC aja dijajah. Karena apa? Kenapa raja pada waktu itu enggak bareng-bareng berontak? Jangan dipikir. Justru yang memulai berontak itu adalah raja-raja. Mendiang Paku Bono ke-12, ke-10, raja di Surokarto, di Nekrat. Itu kaya raya, terkaya di Asia Tenggara. Harta kekayaknya disebar. Mulai dari ujung Sumatera sana sampai ke timur sana. Untuk apa? Untuk berontak melawan penjajah. Dan ini dimulai dari yang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Pada waktu bersama-sama dengan rakyat nyerang Batavia pada waktu itu. Diteruskan oleh Mendiang Paku Bono ke-10. Yang terakhir sebagai putranya lalu dilanjutkan oleh Bung Karno itu. Yang jati, IKN itu menurut yang jati bagaimana? Bahkan sekarang Pak Jokowi dikritik ya sama Roki Gerung. Katanya kebijakan yang bajingan, kebijakan yang tolol dan lain sebagainya. Karena menjual IKN ke Cina dan seterusnya. Nah, sebagai pinisepuh gitu ya, responnya yang jati tentang IKN itu bagaimana? Terus yang kedua, nasihatnya yang jati kepada Pak Jokowi saat kemudian dikritik karena posisinya sebagai presiden, itu seperti apa? Ya, satu sisi memang saya setuju dengan Mas Gerung ya, setuju. Setuju ya, setuju ya? Setuju ya? Setuju, karena apa? Suatu wilayah itu selalu ada yang namanya sumber peradaban awal. Bagaimanapun secara nasional, dimanapun Ibu Kota, mulai dari Aceh sampai ke Papua sana. Nah, boleh-boleh saja, tetapi ingat, kenapa Amerika itu Ibu Kotanya tetap di Washington, tidak di New York. Padahal keaktifan politik, keaktifan perdagangan secara besar sekali, tapi tetap bertahan di New York. Nah, karena wilayah itu mempunyai kekuatan spiritual. Saya setuju kalau misalnya Ibu Kota Negara paling tidak tempat tinggalnya presiden RI1 itu di daerah Singosari. Kenapa kok Singosari? Karena dari Singosari inilah bangkit yang namanya Mojopahit. Berarti Singosari mempunyai spiritual yang tinggi. Satu, yang kedua, secara keamanan di sana ada Kostrat, ada Angkatan Udara, ada Kalem Angkatan Laut, dan lain sebagainya. Ada Brimob, jadi lengkap banget. Dan Singosari ini merupakan embryo berdirinya negara Mojopahit yang dibawa 2 per 3 dunia. Karena Ibu Kendedes itu, beliau itu adalah tetangga saya di Ponowijens itu. Rahimnya itu melahirkan Raja-Raja Besar. Oleh karena itu disebut Sang Pratna Paramita. Pratna Paramita. Rahimnya itu melahirkan Raja-Raja Besar. Saya sering datangi ke sana, ke seorang ibu. Di sana saya dikasih tongkat sama ibu, katanya turun-temurun dari siapa enggak tahu gitu. Masih ninggalkan lumpang yang dulu waktu ibu Kendedes masih kecil gitu. Jadi kalau misalnya di situ ya, Jawa Timur khususnya di Singosari itu dipakai sebagai tempat singgah sana Sang Raja atau Risa itu kok pas gitu loh ya. Kok pas gitu. Oke. Nah, saya kembali ke soal Tuhan. Apakah setiap pendosa itu pasti akan disiksa oleh Tuhan? Sesuai yang dikabarkan oleh banyak agama. Andai kata Mas Indra itu membuat kamera atau seseorang buat meja. Masa buatannya mau dihancurkan sendiri? Yang kedua, kalau hanya agama yang menolong manusia untuk diampuni oleh Tuhan istilahnya tadi itu. Dulu zaman animisme itu apa? Belum ada agama kan zaman. Masa semua mau di... Tidak ada itu. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi semua itu konsekuensi logis dari hidup mungkin bisa juga inkarnasi, bisa juga reinkarnasi ya. Saya tidak, saya mencoba mengamati hidup eyang dengan bujati ya. Bujati itu kalau dipikir dari hitungan Jawa, saya itu begini ya. Metonnya itu simpang siur begini. Tapi karena saya itu sejak muda sudah jantuh cinta sama bujati, ya sudah. Saya pelihara sampai tua, ya sampai tua. Buktinya kesabaran saya, ketekunan saya membuahkan cucu-cucu yang ganteng-ganteng, yang sehat-sehat, yang cantik-cantik itu. Itu adalah karma kesadaran dari seseorang atas tidak pernah menyalahkan siapa-siapa gitu. Tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Mengingatkan boleh ya. Tapi menyalahkan, kamu itu keliru kok gini, kok gini, kok ini. Itu tidak boleh. Nah, malaikat penjabut nyawa itu menurut eyang jati ada tidak? Kalau di pebayangan ada. Namanya Yomodipati. Tapi karena saya itu tidak pernah tahu ya. Jadi, ternyata hidup panjang atau pendek, umur, itu tergantung kita semua. Tergantung kita. Kuncinya satu, ini tadi ya. Ini darah. Darah itu penting. Karena untuk semangat hidup. Tapi kalau kita itu misalnya makan sesuatu yang bisa mengotori darah, peredaran darah itu akan menjadi sulit. Ya, dampak dari kesulitan itulah. Akhirnya itu manusia nanti itu akan gampang umurnya. Terima kasih telah menonton.